Intro Selamat datang, salam sejitra Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Hari ini kita akan ulas Apa sebenarnya yang berlaku dalam lawatan Anwar Ibrahim selama 3 hari di Arab Saudi Karena ramai yang tak tahu Dan hari ini akhirnya yang kita tunggu-tunggu Jawapan daripada Wisma Puteri Daripada kerajaan sendiri berkaitan dengan lawatan Anwar Ibrahim di Arab Saudi Jadi selepas ini tolong share video ini Supaya semua orang yang tak faham-faham Yang masih lagi menggunakan cerita ini untuk menyerang Perdana Menteri Supaya mereka tahu rupa-rupanya ini ceritanya Penjelasan Wisma Putera Arab Saudi sahkan Pertemuan Anwar dengan Putera Mahkota Wisma Putera hari ini telah tampil menjelaskan mengenai lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi Sambil berkata ia sudah menerima nota diplomatik yang mengesahkan lawatan Anwar Ibrahim Serta pertemuan dengan Raja Salman Abdul Aziz dan Pemerintah Defecto Putera Mahkota Muhammad bin Salman Wisma Putera dalam satu kenyataan yang memperincikan lawatan Anwar dari 22 hingga 24 Mac berkata Pihaknya menerima nota diplomatik bertarik 21 Mac daripada kedutaan Arab Saudi Mengesahkan tarik perjalanan Anwar ke kerajaan itu Nota diplomatik yang serupa turut diterima pada tarik yang sama oleh kedutaan besar Malaysia Di Riyad daripada kerajaan Arab Saudi Kedua-dua nota diplomatik tersebut merujuk kepada lawatan rasmi Perdana Menteri pada 22 hingga 25 Mac 2023 Termasuk program kunjungan hormat dengan yang teramat mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan yang amat mulia Putera Mahkota Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Kedua-dua nota diplomatik tersebut jelas mengenyatakan Kerajaan Arab Saudi mengalu-alukan lawatan tersebut Termasuk pelaksanaan ibadah umrah di Mekah dan seara di Madinah Wisma Putera sebelum ini berkata Lawatan itu adalah atas jemputan Muhammad Bagaimanapun persoalan dibangkitkan oleh para pembangkang Selepas lawatan Anwar ke negara itu berakhir Tanpa pertemuan dengan Muhammad atau Raja Salman Laporan bernama berkata pertemuan itu tidak dapat berlangsung Kerana Putera Mahkota mempunyai perubahan rancangan menjelang bulan Ramadan Anwar melahirkan rasa kesal Karena tidak dapat bertemu dengan Muhammad Tetapi beliau dikatakan menolak permintaan pegawai Arab Saudi Untuk melanjutkan tempoh lawatannya Supaya pertemuan dengan Putera Mahkota dapat dilakukan Wisma Putera hari ini berkata Pihaknya telah membuat semua persiapan awal dan secara profesional Mengikut SOP bagi perjalanan rasmi pemimpin ke luar negara Berdasarkan perjalanan dan hasil lawatan Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi Menggambarkan kepentingan hubungan diplomatik dan kerjasama Di antara Malaysia dan kerajaan Arab Saudi Malaysia sentiasa menganggap kerajaan Arab Saudi sebagai rakan strategik Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negara Menegaskan bahawa polemik-polemik serta tanggapan-tanggapan Tidak berasas oleh sesetengah pihak di Malaysia Atas kepentingan politik sempit Tidak akan membantu dalam usahanya Memertabatkan diplomasi Malaysia Ke arah pengukuhan hubungan dengan kerjasama Dengan negara-negara sahabat di seluruh dunia Baik di peringkat dunia Dua halah, serantau dan antarabangsa Wisma Putra berkata isu itu dianggap negatif oleh kumpulan tertentu Sambil menambah bahawa Ini adalah tidak adil kepada Kedua-dua kementerian dan kerajaan Serta kementerian luar negara dan kerajaan Arab Saudi Ia berkata persiapannya untuk lawatan itu Melibatkan beberapa siri perbincangan dengan Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur Termasuk pertemuan dengan duta kerajaan Sebelum tarik yang dibincangkan ditetapkan Mereka berkata Menteri luar itu juga telah bercakap Dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi Semasa lawatannya kerian pada Februari Perbincangan itu menyentuh secara spesifik Tentang lawatan Perdana Menteri dan Kesesuaian tarik-tarik serta perancangan hasil-hasil lawatan Wisma Putra juga menepis kritikan Mengenai waktu lawatan pada awal bulan puasa Mengatakan ini bukan isu di pihak Arab Saudi KLN turut dimaklumkan bahawa Kerajaan Arab Saudi mengambil sikap terbuka Dan pernah menerima lawatan pemimpin-pemimpin asing Dalam bulan Ramadan Yang menambah anwar dan delegasinya Diberikan taraf tetamu negara Termasuk penyediaan kenderaan Penginapan dan perlindungan keselamatan Oleh pegawai atau pengawal diraja Arab Saudi Dan pegawai protokol dari mahkamah diraja Mengambil maklum pertemuan yang diadakan Anwar Termasuk dengan Presiden Bank Pembangunan Islam Wisma Putra berkata Lewatan Perdana Menteri itu mencerminkan Komitmen Malaysia untuk meningkatkan hubungan Dan kerjasama antara kedua-dua negara Ketahap yang lebih kukuh dan menyeluruh Kata beliau Saudara-saudara sekalian Inilah penjelasan yang kita tunggu-tunggu Berkaitan dengan Lawatan Anwar Ibrahim ke Arab Saudi Yang telah dijadikan bahan Oleh ahli-ahli pembangkang Blok pembangkang Tetapi dengan penjelasan dan penjerahan ini Kita amat gembira Apabila Wisma Putra akhirnya Buka cerita Buka suara Akhirnya ceritakan segala garanya Bahawa Arab Saudi sahkan pertemuan Anwar Dengan Putra Mahkota Wisma Putra hari ini telah tampil Menjelaskan mengenai lawatan rasmi Perdana Menteri Arab Saudi Sambil berkata Ia sudah menerima nota diplomatik Yang mengesahkan Lawatan Anwar Ibrahim Serta pertemuan dengan Raja Salman Abdul Aziz Dan pemerintah defector Putra Mahkota Muhammad bin Salman Wisma Putra dalam satu kenyataan Yang memperincikan lawatan Anwar Dari 22 hingga 24 Mac Berkata Pihaknya menerima nota diplomatik Bertarik 21 Mac Daripada kedutaan Arab Saudi Mengesahkan Tarik perjalanan Anwar Ke kerajaan itu Nota diplomatik yang serupa turut Diterima pada tarik yang sama Oleh kedutaan besar Malaysia Di Riyad Daripada kerajaan Arab Saudi Kedua-dua nota diplomatik tersebut Merujuk kepada lawatan rasmi Perdana Menteri pada 22 hingga 25 Mac 2023 Termasuk program kunjungan hormat Dengan yang teramat mulia Raja Salman Dan yang amat mulia Putra Muhammad Saudara-saudara sekalian Bersama dengan Perdana Menteri Arab Saudi Kedua-dua nota diplomatik tersebut jelas Menyatakan Kerajaan Arab Saudi Mengalu-alukan lawatan tersebut Termasuk Pelaksanaan ibadah umrah Di Mekah Dan Ziarah Di Madinah Wisma Putra sebelum ini berkata Lawatan itu adalah atas Jempuan Muhammad Bagaimanapun Persoalan dibangkitkan oleh Pembangkang Selepas lawatan Anwar Ke negara itu Berakhir tanpa Pertemuan dengan Muhammad Dan Raja Salman Sekolah-sekolah sekalian Itulah dia Penjelasan kepada Isu yang Panas sekarang Berkaitan lawatan Anwar Ke Arab Saudi Kita jumpa lagi Bye-bye Sari kata Sari kata Terima kasih telah menonton!